Alhamdulillah Seakan tak cukup mendapatkan dua pemain anyar yakni Lopijik serta Teguh Amiruddin beberapa waktu yang lalu Tim Singoedan Arema Kronus kembali menambah amunisi untuk memenuhi kuota pemain lokalnya Mantan pemain Persipura Hamka Hamza resmi bergabung bersama Tim Singoedan Arema Kronus Setelah sempat digabarkan gagal bergabung, manajemen Arema Kronus akhirnya mendatangkan mantan pemain Persipura Hamka Hamza ke Bumi Arema Tidak hanya Hamka Hamza, mantan pemain Persela FX Januar juga didatangkan Dua pemain tersebut akan mengisi dua pos di lini belakang yang sudah ditinggal oleh Hermawan dan Suroso Pemilihan dua pemain ini dilandaskan pada kebutuhan tim sebagai persiapan untuk mengikuti turnamen Bali Island Cup Yang akan berlangsung pada akhir bulan Februari mendatang Hamka Hamza mengatakan alasannya memilih pinangan Tim Singoedan Karena dinilai tim pujuan Aremania ini merupakan tim besar yang sudah dikenal oleh semua orang Meski sudah berlatih bersama dengan pemain Arema lainnya Namun sejatinya mantan pemain Persipura Kediri ini Nyatanya belum 100% dikontrak oleh manajemen Arema Kronus Baru setelah seminggu perkembangannya dinilai baik oleh tim pelatih Manajemen Arema Kronus akan segera mengkontraknya Sudah enam tahun sebenarnya ada di sini Mungkin mudah-mudahan baru tahun ini baru bisa Tapi itu belum pasti juga Karena saya ingin lebih mengenal Karena pemain, pelatih Jadi nanti keputusan mungkin Saya akan ambil selama satu minggu ini Mantan pemain Mitra Kukar ini menambahkan bahwa Tidak ada kesulitan adaptasi setelah ia bergabung latihan Dengan beberapa pemain Arema Kronus dan pelatih Milomir Seslija Ia berharap kontribusinya selama di Arema bisa memberikan dampak yang signifikan Bagi keputusan tim Yona Arianto, Gajayana TV